Pantauan selanjutnya terkait Fuskesmas Bungku kemarin nih Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan berkas perkaroh duo tersangkau baru Selaku pokja dalam perkaroh tindak pidana korupsi pembangunan Fuskesmas Bungku ke pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambilu Pado 2 Januari 2023 Kedua orang tersangka tersebut adalah Zuldisra Fauzi dan Rudy Haryanto Yang diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 5 orang terdakwa lainnya Yang sudah lebih dahulu sidang di pengadilan tipikor Jambi Dalam berkas perkara, kedua tersangka didakwa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana dakwaan primer Dan dalam dakwaan subsidir, kedua tersangka dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dalam perkara tersebut, tersangka selaku Pogja Memenangkan tender untuk PT Mulia Permai Laksono Dengan nilai kontrak sebesar 7,2 miliar Untuk pembangunan gedung puskesmas bungku Dan menerima suap sebesar 70 juta rupiah Dari PT Mulia Permai Laksono Dari proyek pembangunan gedung puskesmas bungku Berkat lobi, PT Mulia Permai Laksono Memenangkan tender yang seharusnya belum layak Untuk dimenangkan Dan akibat korupsi masal yang dilakukan Dengan nilai kerugian pembangunan gedung puskesmas bungku Mencapai 6,3 miliar rupiah Iqbal, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!